Intro Dua pendekar hukum berpotensi saling berhadapan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Keduanya adalah Yusril Izamahindra dan Todung Mulia Lubis. Yusril menjadi komandan tim hukum pasangan Prabowo Gibran, sedangkan Todung Mulia Lubis menjadi pemimpin tim hukum Ganjar Mafut. Diketahui tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mafut MD telah resmi membentuk tim hukum guna mengusut dan memulung bukti dukaan kecurangan Pilpres 2024. Mereka menunjuk dua advokat senior Todung Mulia Lubis sebagai ketua tim hukum dan Henry Yosodiningrat sebagai wakil ketua. Deputi 360 TPN Ganjar Mafut, Syafril Nasution mengatakan pembentukan tim hukum tersebut berdasarkan arahan Ganjar Mafut serta para ketua umum partai politik pengusung yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Syafril menutorkan sejauh ini tim hukum sudah membahas sejumlah temuan ikhwal kejangkalan dalam pemilu 2024 yang dinilai terstruktur, sistematif, dan masif. Berbagai temuan itu, kata dia, nantinya akan menjadi bukti TPN Ganjar Mafut untuk mengajukan gugatan sangketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun kubu Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu versi Kujkon saat ini pun telah menyiapkan tim hukum jika terjadi gugatan. Tim ini akan digawangi oleh Yusril Iza Mahendra, tim terdiri atas patas advokat. Mereka mendapat kuasa langsung dari palsangan Prabowo Gibran. Yusril menyebut timnya saat ini masih mengikuti wacana Kubu Anislaw Suedan dan Mohamin Iskandar dan Ganjar Prano Mafut MD dalam menyikapi hasil Pilpres 2024. Yusril sudah bersiap kalau mereka akan membawa hasil Pilpres ke MK. Terurangan pemilu yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri. Sehingga dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prano Mafut, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso. Kami sangat mengapresiasi terhadap keterlibatan dari para pakar yang memberikan subangsehnya pada kerja dari tim hukum tersebut. Sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan dan banyak pakar yang bergabung termasuk ada yang mampu mengukur voting behaviors dari aspek keterlibatan-keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tetapi fokus utama dari tim Pak Ganjar Proh Mafut itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan. Termasuk juga kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa, ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Nanti sudah dibentuk juga siapa yang akan menjadi juri bicara dari tim hukum, selanjutnya Pak Henry. Nah, perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan hukum dan politik. Nah ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolelir dari sudut pandang apapun oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki itu menjadi modal bagi basis perlawanan tim. Penjelasan pengamat Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Hotman Siahahan mengatakan Ganjar Mahfud memang belum melempar handuk. Namun melihat kondisi perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum akhir-akhir ini rasanya berat untuk dapat bersaing dengan Prabowo Gibran serta Anies Muhaymin. Di sisi lain, Tim Hukum Nasional atau THN Anies Muhaymin atau Amin dan Tim TPN Ganjar Mahfud berkomitmen siap melaporkan Dugaan Kejurangan Pilpres 2024. Menurut Hari, keseriusan itu dibuktikan dengan adanya salah seorang advokat dari TPN sebagai penghubung antar kedua belah pihak. Ari Berujar, salah satu kesamaan fakta yang didapatkan THN Amin dan Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud adalah pengerahan Kepala Desa untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Bahkan kata Ari, TPN menemukan fakta adanya intimidasi ke Kepala Desa, salah satunya di Jawa Tengah. Mereka menemukan fakta yang sama misalnya tentang Kepala Desa. Mereka juga menemukan fakta itu. Ada intimidasi Kepala Desa. Mereka banyak dapat di Jawa Tengah, intimidasi Kepala Desa. Lalu, pencoblosan yang di 02, itu mereka juga banyak dapatkan. Masif dan terstruktur. Jadi semua pihak dilibatkan. Itulah kenapa ini menjadi pelanggaran serius dan ini betul-betul pemilu yang, menurut kita, pemilu yang paling curang saat ini. Karena ini dilakukan secara masif dan benar-benar terstruktur. Dari atas sampai ke bawah yang bergerak. Nah, itu bagus. Pertanyaan itu bagus. Jadi kita tolong kawan-kawan media membantu juga mempertanyakan semua surat-surat dan laturan kita ke bawah selu. Apa dasar dan alasan mereka tidak memproses atau lambat memproses atau menghasilkan hasil yang tidak maksimal. Silahkan kawan-kawan tanyakan kepada bawah selu. Tapi karena kami ini adalah tim hukum, domain kami hanya di bidang hukum, ya kami akan fokus di situ. Sedangkan tadi bidang politik, bidang yang lain tadi sudah disampaikan oleh Capres dan Jawa Pres. Terima kasih telah menonton!